Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 39. Itulah sebabnya, setiap kali ada orang yang melompat mereka telah menyerang dengan mempergunakan lewakang mereka dari jarak jauh. Keenam orang berpakaian Yaheng IE tersebut telah melompat turun dan berhasil menginjak tanah. Mereka pun memiliki kepandayan yang tinggi, karenanya mereka segera membarengi dengan serangannya, untuk mencegah pengemis-pengemis itu menyerang mereka lagi. Akan tetapi barisan pengemis tersebut sangat tenang sekali, di mana mereka telah mengeluarkan bentakan yang serentak, lalu mengacungkan sepasang tangan masing-masing serentak ke depan, mereka menyerang dengan dasyat sekali. Walaupun keenam orang berpakaian Yaheng IE itu memiliki kepandayan yang tinggi dan kekuatan tenaga luakang yang cukup tangguh toh mereka masih terdesak. Serangan mereka seperti lenyap, malah tenaga serangan dari barisan pengemis itu membuat mereka terhuyung-huyung beberapa langkah. Orang yang berpakaian Yaheng IE berhidung mancung mengeluarkan suara seruan yang mengandung kemarahan. Dia menyerang ke depan dengan terjangan yang kuat sekali. Dalam keadaan seperti ini segera juga terlihat betapapun tangguhnya barisan pengemis, akan tetapi menghadapi serangan dekat dan juga kalap dari orang yang memiliki kepandayan tinggi seperti yang dimiliki si hidung mancung seperti patuk burung itu, membuat barisan pengemis itu tidak bisa menyerang lebih jauh. Sedangkan kelima orang berpakaian Yaheng IE yang lainnya telah mengeluarkan suara bentakan, mereka pun membarengi menerjang juga. Tidak bisa diilakan, segera terjadi pertempuran. Akan tetapi rombongan pengemis yang berjumlah belasan orang, yang sejak tadi menutup mulut rapat-rapat, telah menyerang lawan-lawannya dengan berdiam diri. Hanya sepasang tangan mereka menyerang hebat sekali, semakin lama tenaga dalam yang mereka pergunakan semakin hebat dan kuat. Sedangkan kedua orang Yaheng IE yang tadi terpelanting keluar kuil, telah melompat masuk pula. Waktu mereka melompat dan berdiri di atas dinding, segera mereka menyaksikan betapa keenam orang kawan mereka tengah bertempur dengan barisan pengemis yang jumlahnya belasan orang. Segera juga mereka tidak membuang waktu lagi dan melompat buat menyerang. Hebat pertempuran yang berlangsung itu. Kepandayan dari delapan orang berpakaian Yaheng IE tersebut tidak rendah, disamping itu memang kepandayan dari barisan pengemis tersebut pun cukup tinggi. Pertempuran itu menyebabkan mereka bergerak gesit sekali, dan gerakan mereka secepat bayangan, karena mereka masing-masing selain mengeluarkan kepandayan simpanan juga telah memergunakan ginkang tingkat tinggi. Sedangkan orang yang berpakaian Yaheng IE yang tadi telah terlempar dan tunggungnya menghantam dinding sehingga menyebabkan pandangan matanya berkunang-kunang, menyebabkan dia jadi pusing, telah berdiri perlahan-lahan. Dia menggedikan kepalanya beberapa kali, rasa pusingnya pun telah berkurang, sedangkan matanya tidak berkunang-kunang seperti tadi. Waktu itu dia melihat kedelapan orang kawannya tengah bertempur dengan belasan orang pengemis. Setelah mengawasi sekian lamanya, dia pun segera melompat ikut menyerang. Belasan orang pengemis yang tengah mengepung kedelapan orang berpakaian Yaheng IE tersebut, rupanya telah dapat melihat penyerangnya orang yang berpakaian Yaheng IE tersebut. Mereka tidak menjadi gentar dengan adanya tambahan seorang lawan ini, karena mereka telah menyambuti dan mengepung orang yang berpakaian Yaheng IE itu bersama kedelapan orang kawan-kawannya, dengan rapat dan ketat. Sembilan orang berpakaian Yaheng IE tersebut semakin terkurung dan mulai terdesak. Mereka memang memberikan perlawanan yang gigih, akan tetapi mereka tidak bisa membuka kepungan itu guna menerobos keluar. Di saat pertempuran itu tengah berlangsung justru tampak berkelebat sesosok bayangan dari ruangan dalam kudil tersebut. Begitu orang itu muncul, dibarungi dengan bentakannya yang nyaring, hentikan maka belasan orang pengemis yang mendengar suara bentakan tersebut, telah cepat-cepat melompat mundur, membuka kepungan mereka. Mereka juga telah melompat ke dekat orang yang baru melompat keluar itu, yang ternyata seorang pengemis berusia lanjut, lebih dari 60 tahun. Pengemis tua tersebut rupanya telah menyaksikan sejak tadi jalannya pertempuran tersebut, karenanya dia telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya waktu melihat kawan-kawannya belum berhasil merubuhkan kesembilan lawan-lawannya. Dengan sinar mata yang sangat tajam, pengemis tua tersebut telah mengawasi kesembilan orang berpakaian Yaheng-ie tersebut, sikapnya sangat gagah sekali. Siapakah kalian dan apa maksud kalian masuk ke tempat kami? Tegurnya dengan suara yang tawar sedang matanya telah memandang tajam memancarkan sinar yang berkilauan, menunjukkan bahwa dia memiliki luakang yang tinggi sekali. Di waktu itu terlihat kesembilan orang berpakaian Yaheng-ie tersebut telah memandang si pengemis tua itu dengan sikap bermusuhan mengandung dendam, malah yang berhidung mancung seperti patuk burung telah melangkah maju dan membentak, Hem, apakah kudil ini milik kalian? Kami datang kemari buat bersembah yang akan tetapi tidak hujan tidak angin justru pengemis-pengemis rendah itu telah menyerang kami. Hem, bagus kami masih belum menurunkan tangan keras kepada mereka buat membinasakannya mendengar jawaban itu. Si pengemis tua seperti memperdengarkan tertawa dingin. Kalian datang ke kudil ini hendak bersembah yang? Hem, apakah kalian menduga bahwa kami ini adalah bocah-bocah ingusan yang bisa didustai begitu saja? Baik, baik. Dengan demikian kami tidak akan sungkan-sungkan lagi kepada kalian, karena dilihat dari kera berpakaian kalian, yang mengenakan Yaheng-ie, di samping itu juga melihat kepandaian kalian yang tidak rendah, memperlihatkan bahwa kalian datang kemari tentunya dengan mengandung maksud tidak baik. Sekarang katakan siapa yang telah perintahkan kalian datang kemari dan juga siapa diri kalian sebenarnya mendengar begitu, orang yang memiliki hidung sangat mancung, telah berkata tawar, baik, kami memang ingin mebekuk tikus-tikus jembel yang tidak tahu diri setelah berkata begitu, tanpa menanti para pengemis itu mengetung mereka, justru dia melompat sambil menyerang dengan kedua tangannya. Gerakan dari orang berhidung mancung tersebut telah diikuti oleh kawan-kawannya, di mana kedelapan orang berpakaian Yaheng-ie yang lainnya seperti telah mengetahui bahwa mereka harus menyerang terlebih dahulu buat merebut waktu. Para pengemis itu segera bergerak hendak melayani serangan dari orang-orang tersebut. Akan tetapi pengemis tua itu telah mengibaskan tangannya memberi syarat agar kawan-kawannya mundur. Sedangkan serangan orang berhidung mancung tersebut telah meluncur datang. Jarak mereka sangat dekat sekali. Jika memang pengemis tua tersebut tidak dapat bergerak cepat dalam beberapa detik itu, miscaya tidak akan menjadi korban dari cengkeraman tangan lawannya. Akan tetapi kepandaian pengemis tua tersebut memang cukup tinggi. Dalam keadaan terdesak seperti itu, sama sekali dia tidak menjadi gugup, dia telah memiringkan tubuhnya, sehingga serangan dari lawannya itu hanya menyerempet dadanya dan kulit dadanya itu telah robek. Darah tampak mengucur dari dada si pengemis tua, akan tetapi merupakan luka ringan yang tidak membahayakan. Melihat darah mengucur dari dadanya, pengemis tua tersebut telah mengeluarkan bentakan nyaring. Dia mencengkeram punggung orang berhidung mancung tersebut, kemudian membarengi lagi dengan hajaran lututnya pada dagu orang berhidung mancung. Waktu lawannya tengah dah karena tendangan lututnya seketika tangan si pengemis tua yang saptunya telah bergerak mencekik leher lawannya. Cekikan itu dilakukan dengan mempergunakan jari terunjuk dan jempol. Itulah cekikan Kim Na Chiu yang sangat hebat. Cekikan kecil yang bisa memutuskan napas lawan, begitu leher lawan terkena cekikan tersebut. Karena justru bagian yang dicekik tersebut terdiri dari jalan darah yang sangat penting dan bisa mematikan. Sedangkan waktu itu terlihat betapa si pengemis tua tersebut bermaksud untuk membinasakan lawannya. Rupanya luka di dadanya akibat serempetan cengkeraman tangan lawannya, membuat pengemis tua tersebut jadi murka sekali. Dan di saat menyerang, dia tidak berlaku sungkan pula. Hebat sekali ancaman yang dialami orang berhidung mancung tersebut yang mengenaskan dan tidak akan dapat memberikan perlawanan lagi begitu lehernya tercekik. Mati-matian orang berhidung mancung itu mendorongkan tubuhnya mendesak cengkeraman tangan dari pengemis tua tersebut. Dan dengan care seperti itu, dia telah berhasil menjauhi lehernya dari incaran tangan lawannya. Akan tetapi pengemis tua tersebut tidak mau berhenti sampai disitu walaupun jarak sasarannya telah berubah. Tangannya tetap mengincar leher lawannya yang ingin dicekiknya. Namun saat seperti itu rupanya menguntungkan juga buat lawannya. Orang berhidung mancung yang berhasil mendoyongkan tubuhnya dan lehernya terpisah cukup jauh, telah meneruskan juga cengkeraman tangannya. Kali ini dengan kenekadannya itu dia berhasil mencengkeram dadah si pengemis tua tersebut. Waktu berhasil mencengkeram, seketika dia mempergunakan seluruh tenaga luakannya untuk mencengkeram sekuat-kuatnya. Si pengemis tua menderita kesakitan hebat dan menjadi sangat gusar, tanpa memperdulikan segala apapun juga, tahu-tahu tangan kirinya bergerak menampar batok kepala lawannya. Plak batok kepala dari orang berhidung mancung tersebut telah dihantam hancur, seketika dia terbinasa, tidak menarik napas lagi. Di saat itu kedelapan orang kawan dari orang berhidung mancung tersebut waktu melihat kawannya telah terbinasa, jadi mengeluarkan seruan gusar. Ketika melihat dadah si pengemis tua telah robek kena dicengkeram oleh kawan mereka, seketika mereka telah melompat buat menyerang. Waktu itu si pengemis tua mempergunakan tangan kirinya memegangi dadanya dia mengeluarkan suara keluhan kesakitan. Dalam keadaan seperti ini, dia pun telah melangkah mundur terhuyung-huyung beberapa langkah. Wajahnya pucat pias. Sedangkan kedelapan orang berpakaian Yaheng Ie itu telah menerjang maju, di mana mereka telah menyerang dengan pukulan yang bertubi-tubi. Di saat itulah terlihat betapa si pengemis tua mengalami ancaman bahaya yang tidak kecil. Dan dia masih berusaha buat mengerahkan seluruh kekuatannya, buat menerima dan menyambuti serangan kedelapan orang tersebut. Belasan orang pengemis lainnya yang melihat kawan mereka terluka parah dadanya, mengeluarkan seruan marah. Tidak menanti sampai kedelapan orang berpakaian Yaheng Ie tersebut berhasil menyerang si pengemis tua, belasan pengemis tersebut telah menerjang buat menghalangi. Si pengemis tua ternyata terluka cukup parah, walaupun dia berusaha mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaga dalamnya, akan tetapi akibat terlalu banyak darah yang mengucur dan beberapa urat jalan darah di dekat dadanya terputus, sehingga membuat dia lemas sendirinya. Tidak ampun lagi dia telah rubuh terlukai dan rumperah di tanah. Untung saja belasan orang pengemis yang lainnya telah keburu datang, mereka segera mengepung dan menyerang kedelapan orang berpakaian Yaheng Ie tersebut. Dengan begitu, kedelapan orang tersebut tidak bisa mendekati atau menyerang si pengemis tua. Di saat itu, belasan orang pengemis tersebut yang menguatirkan keselamatan si pengemis itu, telah berulang kali menyerang dengan hebat, karena mereka bermaksud menyelesaikan pertempuran itu secepatnya, buat merubuhkan dan menangkap kedelapan orang berpakaian Yaheng Ie tersebut. Karena sekarang orang berhidung mancung tersebut telah terbinasa, dengan demikian tidak dapat kedelapan orang berpakaian Yaheng Ie tersebut menyerang terlalu hebat. Kepandaian mereka juga berada di sebelah bawah kepandaian belasan orang pengemis tersebut, di samping jumlah mereka yang lebih sedikit. Begitulah, setelah bertempur beberapa jurus akhirnya kedelapan orang tersebut terdesak di bawah angin. Dalam keadaan seperti itu terlihat kedelapan orang tersebut sebentar lagi tentu akan dapat dirubuhkan oleh belasan orang pengemis tersebut. Sedangkan belasan orang pengemis itu yang melihat bahwa lawan-lawannya telah jatuh di bawah angin dan terdesak, mereka semakin bersemangat. Lewat beberapa jurus lagi, tubuh orang dari orang-orang berpakaian Yaheng Ie tersebut terpental. Menyusul yang seorangnya lagi terpental karena hantaman telapak tangan dari salah seorang pengemis yang mengepungnya, tubuhnya bergulingan di atas tanah. Di saat itulah terlihat bahwa tenaga serangan pengemis itu semakin hebat kepada kelima orang berpakaian Yaheng Ie itu. Jali dari kelima orang berpakaian Yaheng Ie tersebut mulai ciut, dengan berseru nyaring, tampak mereka berusaha memberikan perlawanan yang lebih gigih. Sedangkan belasan pengemis itu telah menyerang semakin hebat. Ketika orang berpakaian Yaheng Ie yang tadi dibuat terpental, telah dapat bangun kembali. Akan tetapi mereka tidak bisa segera maju buat menyerang dan membantu kelima kawan mereka, di mana ketiga orang tersebut berdiri dengan muka yang pucat karena disebabkan mereka terluka di dalam. Dalam keadaan seperti ini rupanya kelima orang berpakaian Yaheng Ie yang sedang bertempur tidak bisa memberikan perlawanan yang lebih baik. Permainan ilmu silat mereka semakin kacau, penjagaan diri mereka pun semakin lemah. Akhirnya dua orang di antara mereka terpental lagi, karena kena dihantam oleh seorang pengemis yang berusia pertengahan. Jumlah orang herpakaian Yaheng Ie tersebut hanya tinggal tiga orang. Dan mereka semakin lemah serta terdesak. Dalam keadaan seperti itu rupanya mereka juga berusaha mencari kesempatan buat meloloskan diri. Di antara berkesiuran angin serangan, tiba-tiba seorang di antara ketiga orang berpakaian Yaheng Ie tersebut mengeluarkan suara bentakan bengis. Dia telah menggerakkan tangan kanannya menimpukan beberapa butir benda hitam. Benda hitam itu meluncur menyambar kepada beberapa orang pengemis di depannya. Menduga bahwa benda-benda hitam tersebut adalah senjata rahasia, sambil memakimurka beberapa orang pengemis itu mengelakkan diri dengan melompat menyingkir. Di saat itu, terlihat betapa beberapa benda bulat hitam tersebut jatuh di atas tanah, mengeluarkan suara ledakan yang nyaring sekali dan gumpalan asap yang sangat tebal. Pengemis-pengemis tersebut jadi terkejut mereka melompat menjauhi diri. Kesempatan ini telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh orang-orang berpakaian Yaheng Ie tersebut, di mana ketiga orang itu telah menerjang keluar dan telah berusaha untuk mencapai dinding kudil tersebut, karena mereka bermaksud hendak melompat keluar melarikan diri. Pengemis-pengemis lainnya tidak tinggal diam, mereka segera memburu. Bahkan beberapa orang pengemis lainnya telah melompat untuk menyerang ketiga orang berpakaian Yaheng Ie tersebut, karena memang mereka bermaksud mencegah lawan-lawannya itu melarikan diri. Sedangkan salah seorang dari orang berpakaian Yaheng Ie tersebut melontarkan lagi beberapa benda hitam yang bulat. Malah jumlahnya semakin banyak, membuat di sekitar tempat tersebut dipenuhi oleh asap yang tebal sekali. Sedangkan di waktu itu pengemis-pengemis tersebut kuatir asap itu beracun dan telah melompat mundur buat menjauhi diri. Kesempatan kali ini tidak disiasiakan oleh ketiga orang berpakaian Yaheng Ie tersebut, mereka melompati dinding kudil dengan segera dan sekuat tenaga mereka. Akan tetapi beberapa orang pengemis yang penasaran telah menyerang mereka mempergunakan senjata rahasia, mereka menyerang sekenanya saja. Terdengar suara jeritan dari salah seorang yang berpakaian Yaheng Ie itu. Rupanya serangan tersebut telah mengenai tepat sekali pada pundaknya. Sedangkan kelima orang berpakaian Yah 1.152. Yaheng Ie lainnya juga telah melompat buat melompati dinding kudil tersebut. Gerakan mereka ternyata gesit sekali, tetapi lebih cepat lagi timpukan senjata rahasia dari beberapa orang pengemis tersebut. Dengan begitu, segera juga dua orang di antaranya telah rubuh, dan seketika menghembuskan napasnya yang terakhir, karena senjata rahasia itu telah menembusi jantungnya. Sedangkan ketiga orang berpakaian Yaheng Ie itu meneruskan lompatan mereka, menyusul ketiga orang kawan mereka. Sebenarnya para pengemis itu bermaksud mengejarnya, namun pengemis tua yang terluka parah di dadanya telah berseru perlahan, jangan dikejar karenanya belasan pengemis itu telah betal mengejar, dan mereka telah betal untuk memburu ke enam orang berpakaian Yaheng Ie tersebut. Mereka segera menghampiri pengemis tua itu. Dengan dipayang oleh dua orang pengemis, pengemis tua itu dibawa masuk ke ruangan dalam kudil tersebut. Cepat sekali beberapa orang pengemis lainnya membawa air hangat dan obat, buat mengobati luka di dada dari pengemis tua tersebut. Waktu itu terlihat betapa si pengemis tua menderita kesakitan yang hebat. Darah yang mengucur keluar juga sangat banyak sekali. Beberapa orang pengemis tersebut telah memencarkan diri, membagi diri di beberapa tempat sekitar ruangan, karena mereka rupanya berkhawatir, kalau-kalau nanti ada musuh yang menyelinap masuk lagi. Mereka melakukan penjagaan dengan penuh kewaspadaan. Sedangkan pengemis tua itu walaupun menderita luka parah pada dadanya, dia tidak merintih. Hanya berdiam diri dengan mengigit bibirnya. Dan pengemis yang berusaha mengobati lukanya memandang berkulatir sekali. Luka yang diderita oleh pengemis tua tersebut sangat parah sekali, dinding jantungnya kena diremas pecah oleh lawannya tadi. Darah yang mengucur keluar dengan dras berasal dari luka di jantungnya itu. Pengemis yang mengobat luka si pengemis tua tersebut pun yakin bahwa si pengemis tua tersebut tidak memiliki harapan buat hidup terus. Hal ini disebabkan dinding jantung yang pecah itu mengeluarkan darah dengan dras. Saat itu terlihatlah betapa si pengemis tua itu telah bermandikan keringat, karena dia menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Dengan suara yang gemetar menahan rasa sakit, akhirnya pengemis tua itu tersebut berkata, Pergilah kalian memberitahukan kawan-kawan yang lain, bahwa orang-orang kerajaan mulai bergerak, agar mereka berwaspada berkata sampai di situ, si pengemis tua berhenti dan mengerang menahan rasa sakit. Darah yang mengalir dari jantungnya semakin deras juga mengalirnya. Di saat itulah terlihat bahwa keadaan pengemis tua ini makin-semakin melemah. Sedangkan pengemis yang tengah mengobatinya berusaha menutup luka di jantung dari pengemis tua tersebut. Bahkan telah menaburkan dengan obat bubuk. Akan tetapi gagal, karena di waktu itu tampak dia menggeliat beberapa kali, kemudian tubuhnya mengejangkaku dan diam tidak bergerak lagi, sedangkan mukanya pucat pias, sepasang matanya terpentang lebar-lebar. Pengemis-pengemis lainnya yang melibat keadaan pengemis tua tersebut jadi mengeluarkan seruan tertahan, muka mereka pucat semuanya, kemudian menangis terisak-isak. Akan tetapi pengemis tua tersebut diam mengejangkaku tidak bergerak lagi, karena memang dia telah berpulang ke alam bakar. Sedangkan keadaan di sekitar kuil tersebut sangat sunyi sekali, selain isak tangis dari pengemis-pengemis itu, suara lainnya tidak terdengar. Suara keresekan daun-daun bagaikan musik yang mengiringi tangisan dari para pengemis tersebut malam kian larut. Akhirnya para pengemis itu berunding, dan mereka berkemas-kemas meninggalkan kuil tersebut. Rupanya mereka ingin memberitahukan kepada kawan-kawan mereka perihal kejadian tersebut, di samping mengurus penguburan dari pengemis tua itu. Semua pengemis Kepang memang telah berkumpul di kota tersebut, hanya saja mereka terbagi-bagi di berbagai tempat, dan hanya di antara mereka-mereka saja yang mengetahuinya. Sedangkan besok akan tiba saatnya rapat besar Kepang berlangsung. Rapat besar Kepang telah dibuka di lembah Kamsukok yang terpisah 20 li lebih dari pintu sebelah timur tenggara. Dan banyak sekali orang yang sejak pagi-pagi buta berduyun-duyun berangkat ke lembah tersebut. Orang yang berduyun-duyun pergi ke sana semuanya berpakaian pengemis. Akan tetapi di samping itu, ada juga orang-orang yang berpakaian sasrawan, pedagang ataupun juga berpakaian sebagai rakyat jelata biasa saja. Berbagai peristiwa telah mengawali pembukaan rapat besar Kepang tersebut, di mana memang telah jatuh banyak korban. Akan tetapi toh rapat besar Kepang tersebut tetap berlangsung dan tetap diselenggarakan, seperti juga tidak pernah terjadi sesuatu pada hari-hari sebelumnya. Sedangkan Iehluci sebagai Pangcu dari Kepang telah membuka rapat besar tersebut dengan penuh semangat, dan penjagaan yang diatur pun sangat ketat sekali. Karenanya, dia pun telah mengerahkan murid-murid Kepang dari berbagai golongan buat melakukan penjagaan yang keras sekali, karena menjaga. Kalau-kalau orang kerajaan menyelusup masuk ke dalam lembah buat mengacaukan rapat besar Kepang tersebut. Banyak orang-orang yang berpakaian sebagai sasrawan, orang-orang rimba perselatan dari berbagai pintu perguruan yang memiliki tali persahabatan dengan pihak Kepang harus melewati pemeriksaan yang ketat sebelum diizinkan masuk ke dalam lembah. Akan tetapi, walaupun pemeriksaan dilakukan dengan ketat sekali, toh tidak urung masih banyak juga orang-orang kerajaan yang berhasil menyelusup masuk ke dalam lembah tersebut buat mengikuti jalannya rapat besar Kepang tersebut. Walaupun bagaimana rapat besar Kepang ini memiliki arti yang besar dan penting buat pihak kerajaan, karena di dalam rapat besar itu, pihak Kepang akan membicarakan bagaimana sikap mereka terhadap pihak kerajaan. Memang pihak kerajaan telah dapat menduganya bahwa Kepang tentu akan mengambil keputusan yang tetap seperti yang lalu-lalu, yaitu memusuhi pihak kerajaan Mongolia yang telah berhasil berkuasa di daratan Tionggoan. Tetapi justru perkembangan jalannya rapat besar Kepang tersebut harus diikuti dulu sebelum bertindak dan menumpas Kepang, kalau saja perkumpulan pengemis tersebut bermaksud buruk buat mengganggu pemerintahan dari kerajaan yang sekarang. Itulah sebabnya mengapa Kaisar dari pihak kerajaan telah mengerahkan orang-orangnya yang terdiri dari jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi buat mengikuti jalannya rapat besar Kepang tersebut. Sebagai kok senegara, Tia Tsu Hoatong pun telah bekerja keras. Dia berusaha menyusun kekuatan di mana sekiranya usaha penumpasan Kepang tidak akan gagal, kalau saja Kepang memang bermaksud menentang terhadap kekuasaan kerajaan yang ada pada saat itu. Di samping Tia Tsu Hoatong, Go Chin Talu dan Lengki Lumi juga telah dipercayakan oleh Kaisar membuat memimpin 3.000 pahlawan istana yang akan menumpas Kepang, kalau saja memang terbukti kelak hasil rapat besar Kepang memberikan tanda-tanda bahwa pihak Kepang ingin mengganggu pemerintah Mongolia. Sedangkan pihak Kepang sendiri telah menerima dukungan yang kuat sekali dari segala lapisan orang-orang gagah dalam kalangan Kang O, dan karena dari itu pula menyebabkan pihak kerajaan tidak mau bertindak ceroboh dan sembarangan. Sebab walaupun bagaimana tidak dapat pihak kerajaan main terjang saja, di mana korban-korban yang akan berjatuhan pasti sangat banyak. Lengki Lumi dan Go Chin Talu sendiri telah berusaha menghubungi beberapa orang tokoh Kepang, di mana tokoh-tokoh Kepang itu dipicuk oleh mereka dengan harta dan pangkat. Dengan demikian tokoh-tokoh Kepang itu telah bekerja buat mereka, dan merupakan musuh dalam selimut buat pihak Kepang. Tokoh-tokoh Kepang yang telah bekerja buat kerajaan Mongolia tersebutlah yang selalu memberikan keterangan-keterangan penting mengenai kegiatan Kepang belakangan ini, sehingga buat kerajaan mengetahui jelas keadaan dan kekuatan Kepang. Yang masih diperhitungkan baik-baik oleh pihak kerajaan justru adalah kekuatan orang-orang gagah Kang Ong seperti Yoko, Oaye Yoksu, Kue Echeng, Oaye Yang, dan lain-lainnya. Rapat besar Kepang tersebut memang merupakan rapat besar perkumpulan pengemis yang terbesar sepanjang sejarah yang ada. Karena kali ini Yihluci telah perintahkan seluruh pengemis dari berbagai tempat di seluruh daratan Tionggoan agar menghadiri rapat besar tersebut. Dengan begitu, bisa dibayangkan betapa banyak para pengemis yang berkumpul di tempat tersebut, di mana jumlah mereka meliputi puluhan ribu orang, dan juga terdiri dari berbagai golongan maupun tingkatan. Boleh dibilang sebagian besar dari anggota pengemis hadir di lembah tersebut. Sedangkan orang-orang gagah seperti Yoko, Oaye Yang, Kue Echeng, dan yang lain-lainnya, telah berkumpul di lembah tersebut. Begitu pula halnya dengan Yohim dan Sasana mereka telah hadir juga. Ciu Pek Tong dan juga tokoh-tokoh Kang Ong yang memiliki kepandayan tinggi, semuanya telah berkumpul buat memberikan bantuan mereka jika saja Kepang menerima ancaman dari luar, umpamanya dari pihak kerajaan. Suat Tocu sendiri juga ikut hadir di lembah tersebut, di mana Suat Tocu tetap mengajak Kotai sehingga anak itu telah bisa melihat. Bahkan berkenalan dengan tokoh-tokoh terkemuka dari rimba persilatan di daratan Tionggoan. Memang di lembah tersebut telah berkumpul para orang-orang gagah yang semuanya memiliki kepandayan sangat tinggi dan juga namanya menggetarkan rimba persilatan. Dengan demikian, Kepang memiliki tulang punggung yang sangat kuat. Memang semua ini terjadi secara kebetulan sekali, di mana Kepang memang harus mengadakan dan menyelenggarakan rapat besar yang setiap 15 tahun satu kali diselenggarakan dengan segala upacara kebesaran. Di samping itu, bertepatan dengan diselenggarakannya rapat besar tersebut, justru situasi politik yang terdapat di daratan Tionggoan tengah berkecamuk gelombang yang hebat sekali di mana Kepang terancam kemusuhan oleh Kaisar yang tengah berkuasa di saat itu. Karena dari itu orang-orang gagah yang waktu itu memang tengah berjuang, berusaha hendak menentang penjajahan di negeri mereka ternyata telah berkumpul di dalam rapat besar Kepang tersebut. Mereka berkumpul buat mengadakan suatu pertemuan di antara mereka membicarakan situasi pada saat itu. Karena dari itu pula, dalam keadaan demikian Kepang secara tidak langsung telah menerima bantuan dan dukungan yang kuat sekali dari para orang-orang gagah itu. Seperti Yoko, sebenarnya tokoh persilatan yang sangat gagah ini sudah tak ingin mencampuri lagi urusan di dalam merimba persilatan. Karena memang ia sudah ingin hidup tenang menyendiri. Akan tetapi toh Yoko akhirnya terlibat lagi dalam pergolakan yang terjadi. Demikian juga halnya dengan Suat Toju, seorang tokoh sakti, yang semula telah hidup menyendiri di Pulau Salju. Akan tetapi akhirnya setelah menerima kutsai sebagai muridnya maka sejak saat itu dia terlibat lagi dalam kancah pergolakan yang terdapat di dalam merimba persilatan. Di samping itu, Sasana, puteri dari Pangeran Galik merupakan salah satu sumber kericuhan yang terdapat di waktu itu. Karena justru Sasana mengandung maksud buat mengadakan pembalasan dendam terhadap sakit hati ayahnya, yang akhirnya harus membuang jiwa dengan keruk yang begitu mengecewakan. Tentu saja jika seorang diri Sasana tidak mungkin sanggup melaksanakan pembalasan dendamnya itu. Karena ia pun telah meminta bantuan Yohem, putra Yoko, buat membantu usahanya itu. Di samping itu pula para orang-orang gagah di daratan Tionggoan sendiri telah menyatakan kesediaan mereka buat membantu Sasana, karena mereka telah memperoleh simpatik dari Pangeran Galik yang mengakhiri masa hidupnya dengan keadaan yang begitu tragis. Karena itu pula, karena menyaksikan Pangeran Galik memiliki jiwa yang sebenarnya sangat baik, dan juga sekarang puterinya memang bermaksud menentang penjajahan yang ada di daratan Tionggoan, walaupun yang menjajah negara Tionggoan waktu itu adalah bangsanya sendiri, semua orang gagah jadi merasa simpati dan berkasihan kepada Sasana. Dan disebabkan itu pula mereka bersedia membantu putri Pangeran Galik tersebut. Begitulah mereka telah berkumpul di dalam lembah tersebut. Karena justru di dalam rapat besar yang diselenggarakan pihak Kepang akan dirundingkan juga urusan yang sangat penting di luar kepentingan Kepang sendiri, terutama sekali perihal bagaimana menghadapi penjajah yang ada pada waktu itu. Yah Lu Chi yang telah membuka rapat tersebut dengan upacara sebagaimana biasa berlaku, didampingi beberapa orang tiang lo Kepang. Memang waktu rapat besar Kepang dibuka, sama sekali tidak muncul persoalan apapun juga, karena memang waktu itu pihak lawan, yaitu para pahlawan musuh belum lagi bertindak. Rupanya yang dibicarakan Kepang adalah mengenai susunan pengurus Kepang, anggaran dasar perkumpulan itu sendiri dan penggantian beberapa orang tiang lo. Di samping itu pula, persoalan yang tokoh besar dibicarakan Kepang adalah bagaimana harus dapat menentukan sikap terhadap penjajah yang tengah berkuasa di saat itu. Waktu Yah Lu Chi membicarakan persoalan bagaimana sikap Kepang yang harus ditempuh dalam menghadapi pemerintahan penjajah, keadaan sangat hening. Di dalam keheningan yang ada, justru terlihat ketegangan meliputi wajah semua orang yang hadir pada waktu itu. Juga terlihat betapa ancaman akan meledaknya suatu kerusuhan dan keonaran bisa saja terjadi di setiap detik. Akan tetapi selama itu Yah Lu Chi tetap dengan pendiriannya, mengemukakan tindakan-tindakan apa saja yang harus ditempuh oleh seorang anggota Kepang dalam menghadapi pemerintahan penjajah. Pokok pembicaraan yang terpenting Yah Lu Chi memang mengucapkan tentang menentang dan penentangan dan sikap tidak mau tunduk terhadap pemerintah penjajah. Di samping itu Yah Lu Chi pun menegaskan bahwa Kepang walaupun bagaimana tetap saja akan menentang adanya penjajahan di negeri mereka. Walaupun bagaimana bentuknya peraturan yang dikeluarkan oleh pihak penjajah, tetap saja Kepang harus berdiri di atas keadilan dan menentang pemerintahan yang ada, disebabkan pemerintahan yang tengah berkuasa di daratan Tionggoan merupakan bangsa asing yang tentu akan menindas rakyat Tionggoan. Di samping itu, diperintahkan juga oleh Yah Lu Chi, bahwa anggota-anggota Kepang harus berusaha membela rakyat yang ditindas oleh orang-orang pemerintahan penjajah itu. Walaupun bagaimana bentuk persoalannya, akan tetapi jika seorang anggota Kepang bentrok dengan pemerintah penjajah disebabkan membela seseorang rakyat yang tertindas perbuatannya itu akan didukung oleh seluruh anggota Kepang yang ada. Waktu Yah Lu Chi berkata-kata sampai di situ ada seorang pengemis tua berjenggot putih telah mengangkat tangannya, katanya, maaf pancu, dapatkan tecu bertanya Yah Lu Chi mengawasi pengemis tua tersebut, Dia tidak mengenalnya, karena dia merasa baru pertama kali ini bertemu dengan pengemis tua itu. Diam-diam Yah Lu Chi jadi heran, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, entah siapa adanya pengemis tua berjenggot putih tersebut. Anggota Kepang lainnya juga telah mengawasi pengemis tua itu. Mereka menduga mungkin juga pengemis tua berjenggot putih itu berasal dari Kepang daerah, yang merupakan cabang-cabang Kepang yang terpencil dan sekarang mewakili perkumpulannya. Setelah mengawasi sekian. Lama. Akhirnya, Yah Lu Chi mengangguk. Baiklah katanya. Silahkan apa yang ingin kau tanyakan soal mengenai sikap Kepang terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini menyahuti pengemis tua itu. Ya, apa maksudmu tanya Yah Lu Chi? Apakah ada sesuatu yang kurang jelas sikap kita terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini tentunya kurang bijaksana, jika saja disertai dengan rasa permusuhan. Kita harus melihat kenyataan yang ada, walaupun pemerintahan yang sekarang ini dikendalikan oleh orang-orang Boan, akan tetapi mereka dapat memerintah dengan baik, mengatur negara dengan baik, sehingga kemakmuran negeri bertambah maju pesat sekali. Kemiskinan yang semula merajai seluruh daratan Tionggoan perlahan-lahan mulai dapat diatasi berkata sampai di situ pengemis tua berjenggot putih tersebut telah mengawasi sekitarnya dengan sorot metu yang tajam bersinar, Seperti juga ia tengah memandang dengan sikap yang berwibawa sekali, seakan juga ingin menindih pengaruh dari Yah Lu Chi, agar semua pengemis yang hadir di tempat itu tunduk dan berdiam diri saja atas kata-katanya. Akan tetapi kenyataannya, akibat perkataan pengemis tua berjenggot tersebut, beberapa orang pengemis telah berdiri dan mengeluarkan seruan marah. Tampaknya pengemis-pengemis itu gusar karena pengemis berjenggot tersebut telah membela pemerintah penjajah. Apakah orang-orang Goan itu telah menyogok pangkat dan harta kepadamu memaki beberapa orang pengemis itu? Atau memang engkau telah menjadi kaki tangannya orang-orang Goan itu mendengar pertanyaan dan cacian-cacian yang menyindir langsung kepadanya, pengemis berjenggot putih itu tetap saja membawa sikap yang agung dan tidak memperlihatkan perasaan gentar. Malah, pengemis berjenggot putih telah mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin, katanya, tenang. Tenang. Kalian toh belum lagi mendengar seluruh perkataan dan pernyataanku? Bagaimana mungkin aku mengutarakan pendapat dan saranku, jika baru berkata sampai di situ saja kalian telah menimbulkan kegaduhan seperti ini? Cepat katakan, apa saranmu? Jika memang saranmu yang diluar dari kepantasan engkau harus dihukum teriak beberapa orang pengemis dari golongan lima karung dengan nada yang tetap gusar. Ya, jika memang saranmu itu menganjurkan kami agar berhianat, maka engkau harus dihukum katakan. Ayo katakan. Begitulah para pengemis itu jadi ramai sekali berteriak-teriak dengan suara mengandung kegusaran. Akan tetapi pengemis tua berjenggot tersebut tetap saja tenang-tenang dengan sikapnya yang angkuh dan keagung-agungan, Katanya, hem, jika memang kalian ingin menghukum aku, itu pun tidak menjadi sebab untuk aku bata menyebutkan saranku. Aku akan mengemukakan semua saran dan pendapatku, demi kebaikan kekpang secara menyeluruh. Perkumpulan kekpang bukan perkumpulan kecil, dalam kekpang terdapat ribuan, bahkan puluhan sampai ratusan ribu anggota yang semua keselamatannya berada di tangan para pemimpinnya. Jika memang para pemimpinnya membimbingnya ke arah yang salah dan sesat, yang bisa menghancurkan kaipang, keselamatan mereka terancam berkata sampai di situ, kembali pengemis tua berjenggot putih itu telah menyapu ke sekeliling tempat tersebut dengan sorot metah yang sangat tajam sekali. Engkau tidak perlu menggunakan alasan-alasan apapun juga. Jika memang kau menganjurkan agar kami menghianati negara kami, dan engkau pun terbukti berhianat, maka engkau harus dihukum seberat-beratnya teriak beberapa orang pengemis golongan tua dengan marah. Ya, dia telah berhianat teriak beberapa orang pengemis lainnya. Hukum penghianat teriak yang lainnya dengan suara yang ramai dan berisik. Ya, hukum. Hukum teriak yang lainnya. Dalam waktu sekejap metu saja, telah timbul keributan di tempat tersebut, karena memang waktu itu terlihat betapapun juga para pengemis itu menaruh kecurigaan kepada pengemis tua berjenggot putih itu telah berhianat. Didengar dari perkataannya jelas pengemis tua berjenggot putih tersebut seperti juga memihak kepada pemerintahan penjajah. Walaupun menghadapi situasi seperti itu, tampaknya pengemis tua berjenggot putih itu tetap tenang. Dia menoleh kepada Yehluci, dengan sorot metu yang tajam sekali dia bertanya, bagaimana Pangcu, apakah Tecu boleh meneruskan saran Tecu ini? Yehluci yang melihat keadaan telah berubah menjadi ribut seperti itu, segera mengangkat tangannya. Seketika keadaan jadi sirap dan tenang kembali. Baik. Kau katakanlah apa saranmu itu kata Yehluci. Akan tetapi, seperti saudara-saudara kita telah kemukakan, jika saja memang saran yang kau berikan itu sengaja memujuk kami agar berhianat kepada tanah air sendiri dan juga memihak kepada pihak penjajah orang-orang Buan itu, Hmm, tentu saja Kaipang harus memutuskan menghukum seberat-beratnya anggota yang memiliki hati bercabang seperti itu. Setelah berkata seperti itu, Yehluci mengangkat tangannya, katanya lagi, Dengarlah wahai seluruh anggota Kaipang. Berikanlah kesempatan orang ini bicara. Mungkin juga sarannya merupakan saran yang baik, kita harus mendengarkannya dulu, baru nanti mempertimbangkannya sebaik mungkin karena pangcu mereka telah meminta agar mereka tenang dan tidak menimbulkan keributan, membiarkan dan memberikan kesempatan kepada pengemis tua tersebut bicara guna mengemukakan sarannya, maka para pengemis itu pun berdiam diri. Di saat itu pengemis tua tersebut telah mendehem beberapa kali, barulah kemudian dia berkata dengan suara yang nyaring, sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan jari. Sesungguhnya apa yang diinginkan oleh kita dari Kaipang, tentunya kesejahteraan rakyat di seluruh negeri. Dan tentunya tujuan dan cita-cita seperti itu milik dari semua orang gagah. Jika kita menyaksikan dapat melihat bukti bahwa rakyat berangsur-angsur dapat hidup lebih baik dan makmur, walaupun negeri berada di tangan bangsa asing. Mengapa pula kita harus terlalu meributkan? Bukankah hal itu hanya akan memancing keributan-keributan belaka dan bentrokan dengan pihak kerajaan, sehingga jika terjadi bentrokan yang lebih keras lagi, rakyat juga yang akan bersengsara Yehluci mendengus perlahan, hatinya semakin tidak menyukai pengemis tua tersebut yang tidak diketahuinya duduk di dalam cabang perkumpulan daerah mana. Dengan demikian Yehluci juga memperhatikan baik-baik pengemis tua tersebut, waktu dia tengah berkata-kata seperti itu. Sedangkan pengemis tua tersebut telah menyapu sekitar tempat itu dengan sorot metu yang sangat tajam, juga telah memandang kepada semua pengemis dengan sinar metu yang memancar bengis. Sama sekali tidak terlihat perasaan di Juri sama sekali pada dirinya, walaupun semua pengemis yang berkumpul di tempat itu memandangnya dengan sorot metu membenci dan juga penuh hamarah. Setelah berdiam diri sejenak, barulah pengemis tua tersebut berkata lagi dengan suara yang lebih nyaring, dan kalian dengarlah, jika memang kalian bersikeras dan tidak mau mengambil sikap yang bijaksana, sehingga pihak kerajaan mengambil tindakan keras terhadap Kepang, siapa yang akan rugi? Memang kita dari sekian banyak tokoh-tokoh Kepang dapat menyelamatkan diri dengan mengandalkan kepandayan yang dimilikinya. Akan tetapi bagaimana nasib anggota Kepang, yang mulai dari tingkatan 1 karung, 2 karung, 3 karung dan 4 karung, di mana kepandayan mereka tentunya masih lemah dan rendah, dan tentu mereka yang akan bercelaka terdengar suara yang rio karena para pengemis itu telah meluap kemarahannya waktu orang tua berjenggot yang merupakan pengemis tua yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut berkata sampai di situ. Walaupun kami harus membuang jiwa, kami rela jika memang orang-orang Goan itu bisa diusir dari daratan Tiong Goan teriak beberapa orang pengemis. Ya, kami bersedia buat mati demi negara dan tanah air teriak yang lainnya. Kami akan memperjuangkan kebebasan tanah air kami, agar tidak selamanya dijajah teriak pengemis-pengemis yang lainnya dengan suara yang bareng. Walaupun kami harus menebusnya dengan jiwa kami, akan tetapi kami rela.